Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanku semua Ketemu lagi dengan saya Di channel Saung PRW Kali ini Saya ingin berbagi cerita Soal Seorang pemain akrobatik Ada Seorang pemain akrobatik Dan Ketika dia tampil Dia Tampil bersama seekor ular Saat itu Ularnya masih belum terlalu besar Kemudian si pemain akrobatiknya Itu juga Usianya masih Mudah lah Tenaganya masih kuat Masih sehat Nah ketika dia Melatih ularnya untuk bermain akrobat Kemudian dalam pertunjukan Seolah-olah Ularnya melilit Melilit badan si pemain akrobatik itu Kemudian Dalam pertunjukan itu Dia berhasil Melepaskan diri dari Lilitan ular Semakin lama Permainannya semakin bagus Permainannya semakin Ramai Penontonnya semakin banyak Kemudian Semakin banyak juga Mendapatkan pujian Tepuk tangan Dan sebagainya Hari demi hari Ketika selesai melakukan pertunjukan Banyak orang yang Bertepuk tangan Banyak orang yang Mengagumi permainan Keberanian Si pemain akrobatik itu Mengatasi Seekor ular Nah Hari demi hari Ularnya semakin besar Tenaga ularnya Berarti semakin kuat Sedangkan Si pemain akrobat itu Semakin lama Semakin tua Tenaganya semakin lama Semakin lemah Nah Ketika dalam sebuah pertunjukan Ketika ular sudah melilit badannya Dia berusaha untuk Bisa mengeluarkan Atau bisa melepaskan Lilitan ular Untuk melepaskan diri Dari badannya Nah Dalam satu pertunjukan Yang Cukup tragis Ketika Ular Sudah melilit Kedalam badannya Kemudian Dia berusaha Untuk merontak-rontak Melepaskan diri Dari lilitan ular Tapi karena Cengkraman Atau lilitan ular ini Yang Badannya semakin lama Semakin besar Tenaganya semakin kuat Sedangkan Sebaliknya Si pemain akrobatik itu Yang usianya semakin lemah Semakin tua Tenaganya semakin lemah Akhirnya dia sudah Tidak sanggup lagi Untuk Melepaskan diri Dari lilitan ular Nah Karena dia sudah Tidak bisa melepaskan diri Dari lilitan ular Ketika dia sudah Merontak-rontak Untuk Melepaskan diri Dengan tenaga Yang tersisa Akhirnya Si ular Semakin lama Semakin keras Melilit Badan si pemain akrobatik ini Akhirnya Si pemain akrobatik ini Tidak sanggup Tidak bisa melepaskan diri Dari lilitan ular Akhirnya Sampai dia Meregang nyawa Sampai dia Menemui ajal Ketika pertunjukan itu Akhirnya penonton Berteriak histeris Yang selama ini Memuji Memberikan Aplos Tepuk tangan dan sebagainya Saat itu mereka Berduka Saat itu mereka sedih Karena Pertunjukan itu Merupakan pertunjukan terakhir Dari si pemain akrobatik itu Temanku semua Pelajaran yang bisa kita ambil Dari Kisah ini adalah Bahwa Ketika kita Bermain-main Dengan Sebuah Bahaya Mungkin ketika Bahayanya masih kecil Masih kita bisa Kendalikan Mungkin tidak terlalu Bermasalah Nah Lama-lama Bahaya itu Semakin besar Kemampuan kita Untuk Mengendalikan Bahaya itu Semakin menurun Akhirnya Bahaya itu Mengorbankan Atau Mencederai Diri kita Sehingga Kita sudah Tidak bisa lagi Mengontrol Bahaya itu Akhirnya Justru Mengakibatkan Sesuatu yang fatal Bagi diri kita Temanku semua Ibaratnya Dosa-dosa kecil Yang selama ini Kita perbuat Mungkin kita masih Menganggap sepele Ah itu mah Dosa kecil Besok juga Dengan istighfar Dengan perbuatan baik Dan lain-lain Kita bisa menghapus Dosa itu Tapi Kita ingat Bahwa Karena Dimulai dari yang kecil Lama-lama Menjadi kebiasaan Akhirnya Dosa-dosa kecil itu Lama-lama Semakin menggunung Semakin besar Dan Semakin Tidak bisa kita Kendalikan Tidak bisa kita Kontrol Lama-lama Dosa itu Terus Menggerogoti kita Terus Mencengkram kita Sehingga kita Tidak bisa lagi Mengendalikan Akhirnya kita Lupa diri Akhirnya kita Terjerumus Dalam Perbuatan Dosa-dosa itu Ya Tentu ini Jangan sampai Terjadi pada Diri kita Perbuatan Kecil yang Kita anggap Sepele Misalnya Merokok Mungkin Bagi Anda Para perokok Menganggap Tidak bermasalah Tapi Hari demi hari Sedikit demi sedikit Kadang-kadang Setelah Mungkin 10-20 tahun lagi Baru akan terasa Rata-rata perokok Seperti itu Sehingga Ketika usia Semakin Tua Semakin senjak Ketahanan fisik Semakin berkurang Kebiasaan perokok Semakin tidak bisa Ditinggalkan Akhirnya Yang Efek dari Kegiatan perokok itu Lama-lama Menggerogoti Kesehatan Kekuatan Imunitas tubuh Akhirnya lama-lama Semakin Menyerang Penyakit-penyakit Yang Diderita Tentu Kalau saya berkata Begini Pastilah Buat para perokok Ini menjadi sesuatu Yang Tidak mengenakan Tapi Terserah lah Kalaupun Misalnya Anda Tidak suka Mungkin Memberikan Dislike Pada video ini Ya Saya tidak peduli Justru Saya Sekarang Ingin sedang Menyampaikan Pesan Buat Anda Agar Jangan Sampai Ini Akan Merongrong Kesehatan Fisik kita Sehingga Penyesalan itu Nanti Muncul Setelah mungkin 10-20 tahunnya Akan datang Ya Saya tidak peduli Anda senang apa Tidak dengan Apa yang saya Sampaikan Mau Like Atau Dislike Yang Pasti Kewajiban Saya Adalah Mengingatkan Kita Semua Temanku Semua Mungkin Kalau Anda Para perokok Barangkali Barangkali Tentu Anggarannya Kalau kita Mau berkalkulasi Misalnya Sehari Merokok 20 ribu Kalau Sudah Sebulan Bisa 600 ribu Setahun Sudah Berapa Sekian tahun Sudah Berapa Andai kata Mungkin Anggaran Rokoknya Misalnya Setengah Saja Dari Anggaran Rokok itu Disisikan Buat Kepentingan Kemaslahatan Umat Buat Kepentingan Sosial Buat Kesejahteraan Masyarakat Saya yakin Kalau ditumpuk Dari Seorang Perokok Dari 100 Orang Perokok Dan Dari Seluruh Perokok Barangkali Itu akan Menjadi Dana Yang cukup Besar Buat Kemaslahatan Umat Buat Kesejahteraan Umat Buat Kesejahteraan Masyarakat Kita Semua Temanku Semua Tentu Kita harus Mulai Menyadari Sejak Sekarang Jangan Sampai Kita Bermain-main Dengan Sesuatu Yang Berbahaya Bermain-main Dengan Sesuatu Yang Ya Katakanlah Api Yang Mungkin Ketika Dia Kecil Masih Dapat Kita Kendalikan Tapi Saat Dia Sudah Besar Itu Justru Akan Menghanguskan Akan Membakar Kita Semua Semoga Menjadi Manfaat Buat Kita Semua Apa Yang Saya Sampaikan Dan Sampai Ketemu Lagi Di Seri Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh